Intro Menemukan orang yang tepat yang bisa menetap dan menemani sepanjang hidup kita itu tidaklah mudah Bersyukurlah bila kini kamu telah menemukannya Dan jangan pernah kamu menyanyiakan orang itu Karena tidak semua orang bisa seberuntung kamu Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat beristirahat Suatu hari di Panti Jombo terlihat ada seorang kakek bernama Duk Yang sedang bersiap-siap untuk menemui seorang nenek yang demen banget nongkrong di depan jendela kamarnya Maksud dan tujuan kedatangan Duk itu adalah untuk membacakan cerita tentang kisah cinta dari sepasang remaja yang sangat membekas di hati Duk Kisah itu bermula di Seabrook saat seorang pria bernama Noah sedang pergi ke pasar malam Dalam keseharianya Noah bekerja sebagai tukang kayu yang digaji hanya 40 sen per jamnya Dan pada malam itu Noah gak sengaja melihat seorang wanita cantik yang bernama Ellie Ia merupakan anak dari seorang konglomerat yang tajir melintir Dan saat itu Ellie dan keluarganya sedang liburan musim panas di Seabrook Dan tanpa pikir panjang Noah pun yang jatuh cinta pada pandangan pertama itu segera mengajak Ellie kencan Tentu saja Ellie langsung menolaknya Gak mau nyerah gitu aja Noah dengan cepat menyusul Ellie dan gebetannya yang sedang naik biang lala Tapi karena kelebihan beban Noah pun kemudian nekat bergelantungan di atas sana Jika Ellie gak mau menerima ajakan kencannya Noah gak segan-segan akan menjatuhkan dirinya Karena gak ingin sesuatu hal buruk terjadi Ellie pun terpaksa menerima ajakan kencan dari Noah Besoknya sepulang kerja Noah gak sengaja melihat Ellie sedang berjalan sendirian Dengan cepat Noah pun menagih janji Ellie yang semalam bersedia pergi kencan bersama dirinya Noah disitu bilang kalau dia gak bisa tidur karena terus memikirkan Ellie Yang telah berhasil mencuri hatinya sejak Noah melihatnya untuk pertama kalinya Agar Ellie yakin dengan perasaannya yang gak main-main Noah pun segera berjanji akan melakukan apapun yang Ellie mau Tapi sayangnya itu semua tidak mampu meluluhkan hati Ellie Bagi Ellie itu semua hanyalah gombalan yang manis di mulut saja Dan dengan sangat tegas Ellie pun langsung menolaknya Malam harinya temannya yang bernama Finn ternyata sudah mengatur rencana Agar Noah bisa ngedate dengan Ellie Iya Finn menyuruh pacarnya yang bernama Sarah Agar ngajakin Ellie untuk ikut pergi bersamanya ke bioskop Karena sudah kepalang basah dan gak ada pilihan lain Ellie pun akhirnya mau nonton bersama Noah Dan selesai nonton Noah sama Ellie pun pulang bersama sambil jalan kaki Di sepanjang perjalanannya itu Ellie cerita kalau dirinya udah lama sekali gak nonton apapun Selepas dirinya tamat dari TK Rupanya setelah itu orang tua Ellie telah mengatur segala kegiatan sehari-hari Ellie Dengan mengikuti berbagai macam les bahkan di mana Ellie akan berkuliah sudah ditentukan oleh orang tuanya Noah yang mendengarkannya pun seketika kaget Karena awalnya Noah mengira Ellie adalah anak gaul yang hanya doyan bermain dan bersenang-senang saja Ternyata dugaannya itu salah besar Karena merasa hidup Ellie kurang bebas Noah pun kemudian mengajak Ellie melakukan sesuatu hal yang bisa dibilang sangat-sangat gila Di mana Noah sengaja tidur di tengah jalan hanya untuk melihat pergantian warna lampu lalu lintas Awalnya Ellie gak mau melakukannya Tapi karena jalanan itu sangat sepi Ellie pun akhirnya mau mencobanya Ia lalu memberitahu Noah bahwa dirinya sangat suka melukis Dan di saat sedang seru-serunya ngobrol tiba-tiba saja Senang melihat Ellie bisa tertawa lepas Noah pun lalu ngajakin Ellie berdansa bersama dirinya Sejak saat itu Ellie dan Noah sering menghabiskan waktu bersama Seiring berjalannya waktu hubungan mereka pun terjalin semakin akrab Hingga beberapa saat kemudian mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih yang mencintai satu sama lain Suatu malam Ellie pergi ke rumah Noah yang kemudian langsung disambut hangat oleh ayah Noah yang bernama Frank Rupanya Ellie datang untuk memberikan lukisan kepada Noah Frank yang melihatnya pun seketika takjub bukan main Ia kemudian cerita kalau baru kali inilah Frank melihat anaknya sangat bucin dengan seorang wanita Dan dengan cepat Frank pun mempersilahkan Ellie masuk ke dalam rumah Dan di malam berikutnya Noah pun ngajakin Ellie berkumpul bersama keluarga besarnya Dan sewaktu Ellie pulang ke rumahnya ia kaget bukan main saat mendapati ayahnya telah menunggu di depan rumah Mengetahui putri kesayangannya diantar oleh seorang pria Ia pun menyuruh Ellie mengajak Noah untuk datang ke rumah Keesokan harinya Noah pun datang ke rumah Ellie yang kebetulan saat itu sedang ada pertemuan dengan keluarga besar Dimana mereka sibuk memamerkan harta kekayaan mereka masing-masing Dan di momen itulah Noah terus diinterogasi tentang asal-usul keluarga dan pekerjaannya Begitu tahu Noah hanyalah tukang kayu yang digaji sangat rendah Mereka pun langsung meremehkan dan menghina Noah Bahkan ibu Ellie yang bernamaan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya itu kepada Noah Karena meski Noah adalah anak yang baik ia tetap saja gak se-level dengan keluarga Ellie yang tajir melintir Dan dengan sangat sengaja An membahas tentang Ellie yang akan kuliah di New York Walaupun sempat shock hal itu gak lantas membuat Noah marah karena Ellie gak menceritakannya Yang ada Noah malah bangga dan mendukung Ellie mengejar pendidikan dimanapun dia berada Seusai makan Noah pun mengajak Ellie berenang di danau Yang kemudian disaksikan langsung oleh kedua orang tua Ellie Disitu An ibunya Ellie berdoa agar hubungan tu dua bocah segera kandas Malam harinya Noah pun mengajak Ellie ke sebuah rumah kosong yang ada di pinggir danau Noah kemudian bilang kalau suatu hari nanti ia akan membeli rumah itu Dan meranovasinya sendiri Mendengar itu Ellie ingin Noah mengecatu rumah dengan cat warna putih Dan memasang jendela berwarna biru yang menghadap ke arah danau Ellie juga request kalau dia ingin dibuatkan sebuah ruangan khusus untuk dirinya bisa melukis Tentu saja permintaan itu langsung Noah sanggupi Ia berjanji akan mengabulkan permintaan Ellie Lalu mereka pun terbawa suasana hingga akhirnya memadukasih dengan sangat mesranya Namun kemesraan itu seketika buyar saat Vin tiba-tiba datang sambil ngasih tahu Kalau orang tua Ellie telah memanggil polisi untuk mencari anak gadisnya yang gak kunjung pulang Dengan cepat Noah pun langsung mengantar Ellie pulang Dan sesampainya di rumah Ellie pun dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya Mengingat Ellie baru pulang jam 2 malam Disitu Ann dengan sangat frontal meminta Ellie untuk berhenti menemui Noah Karena Ellie terus saja membantahnya Ann yang sudah kehilangan kesabaran itu langsung ngata-ngatai Noah yang menurutnya adalah sampah Yang sampai kapanpun gak akan pernah pantas bersanding dengan serbuk berlian seperti Ellie Lagian Ellie masih belum mengerti apa arti cinta yang sesungguhnya Noah yang mendengarkan percakapan itu pun akhirnya memutuskan untuk segera angkat kaki dari sana Gak mau cintanya harus berakhir Ellie pun bersih keras akan mempertahankan cintanya dengan Noah Ellie lalu mengejar Noah Sambil berlinangan air mata Ellie meminta Noah untuk tetap bersamanya Tapi karena tahu orang tua Ellie menentangnya dan ditambah Ellie akan segera pergi ke New York Dengan sangat terpaksa Noah pun memilih untuk menyerah dan memutuskan hubungannya dengan Ellie Gak terima dirinya diputuskan secara sepihak Detik itu juga Ellie langsung marah-marah Kesokan harinya Ellie mendapati dunianya berubah drastis Dimana ia dan keluarganya akan pulang ke rumah mereka yang ada di Charleston Meski Ellie ngotot gak mau pulang tapi ia sama sekali gak akan pernah bisa membantah keputusan dari ibunya itu Dan sebelum benar-benar pergi Ellie mampir ke pabrik kayu tempat Noah bekerja Sayangnya disana hanya ada Finn karena Noah baru aja keluar mengantar barang Finn kemudian cerita kalau semalam Noah terus-terusan menangisi hubungannya yang telah berakhir dengan Ellie Mendengar itu Ellie seketika merasa bersalah Ia kemudian memberitahu Finn kalau dirinya akan pergi meninggalkan si Brooke Untuk itulah Ellie nitip pesan ke Finn Jika dirinya masih sangat mencintai Noah dan meminta maaf atas apa yang terjadi semalam Selesai mengatakan itu Ellie pun bergegas pergi meninggalkan si Brooke Sesaat setelah Ellie pergi Noah pun datang dan betapa kagetnya Noah saat Finn memberitahu Tentang kepergian Ellie yang sangat mendadak itu Noah lantos pergi ke rumah Ellie namun ternyata semuanya udah terlambat Noah kemudian menulis satu persatu surat selama satu tahun penuh untuk Ellie Tapi karena surat-suratnya tak kunjung mendapat balasan Noah akhirnya berhenti mengirimi Ellie surat tepat setelah dia menuliskan surat yang ke-365 Lalu ia pun pergi ke Atlanta bersama Finn untuk kerja Gak lama kemudian Noah mendapatkan kabar kalau telah terjadi perang dunia dua di negaranya Ia dan Finn segera mendaftarkan diri untuk ikut berperang selama dua tahun Sayangnya saat perang akan berakhir Finn gugur di medan perang Sepulangnya dari perang Frank memberitahu Noah bahwa dirinya telah menjual rumahnya Agar Noah bisa membeli rumah yang selama ini jadi impianya Noah gak perlu khawatir dimana Frank akan tinggal karena tentu saja ia akan tinggal di rumah barunya Noah Noah yang mendengar itu otomatis merasa sangat terharu dan berterima kasih berjuta-juta kali lipat Atas kebaikan hati ayahnya itu yang seperti malaikat Selang beberapa hari kemudian setelah berhasil membeli rumah kosong itu Noah pun bergegas pergi ke Charleston untuk mengurus izin rencana pembangunan rumah barunya Di tengah perjalanannya itu Noah gak sengaja melihat Ellie Dengan cepat Noah pun turun dari bus dan segera mengejar Ellie Namun saat akan masuk ke restoran langkah Noah mendadak terhenti Saat menyaksikan Ellie telah bersama laki-laki lain yang ternyata adalah tunangan Ellie Ia sewaktu Ellie menjadi relawan sebagai perawat yang membantu mengobati tentara yang terluka Ia gak sengaja bertemu dengan tunangannya itu yang bernama Lon Hamon Waktu itu tanpa memperdulikan kondisi kesehatannya yang sangat parah Lon meminta Ellie untuk berkencan dengannya Dan dengan cepat Ellie pun menolaknya Ia ingin Lon fokus dulu dengan penyembuhannya Dan setelah Lon sembuh ia kembali mengajak Ellie ngedet bersama dirinya Melihat Lon tak pantang menyerah Ellie pun akhirnya bersedia menerima ajakan gencan itu Dan seiring berjalannya waktu Ellie merasa telah jatuh hati kepada si Lon Lon sendiri merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya Pada suatu kesempatan ketika dinner Lon melamar Ellie dengan sangat percaya dirinya Karena Lon merupakan menantu idaman orang tuanya Dan karena Ellie sangat mencintainya juga Jadi tanpa pikir panjang Ellie pun langsung menerima lamaran itu Dengan senang hati Kenyataan pahit itu lantas membuat Noah buru-buru menyelesaikan rumah barunya Karena itulah satu-satunya cara yang memungkinkan Ellie pulang ke dalam pelukannya Tapi gak lama kemudian Noah kembali menelan kenyataan pahit Kalau ayahnya telah meninggal dunia Meski begitu semangat Noah dalam menyelesaikan rumah barunya itu Tidak pernah surut sedikitpun Dan beberapa bulan kemudian Noah akhirnya berhasil membangun rumah yang sesuai dengan permintaan Ellie dulu Karena rumah itu berdiri dengan sangat megahnya Seperti sebuah istana Banyak orang yang tertarik ingin membelinya Meskipun ada yang berani membelinya seharga 50 ribu dolar Atau sekitar 700 miliar rupiah Tapi Noah tetap kegah gak mau menjualnya Bagaimanapun kenangan yang pernah terjadi sebelum rumah itu dibangun Tak akan pernah bisa tergantikan oleh uang seberapapun Dan dalam melewati hari-harinya yang sepi Noah sering mengelilingi danau dengan perahunya Ia kemudian mengencani seorang wanita yang bernama Martha Dimana Martha ini merupakan seorang janda Yang ditinggal mati suaminya Karena gugur di medan perang Meski sudah ada yang menemani malam-malam sepinya Tapi jauh dalam lubuk hati Noah yang paling dalam Ellie tetap tak bisa digantikan Dengan jujur Noah bilang kalau sampai saat ini Noah belum bisa move on dari Ellie Sementara yang terjadi pada Ellie Ia saat ini sedang fitting baju pengantinya Dan berdasarkan desas-desus yang ada Pernikahan Ellie dan Lon itu digadang-gadangkan Akan menjadi pernikahan terbesar dan termewah Yang pernah ada di kotanya nanti Bahkan kabar itu sudah menjadi berita utama di koran Dan sewaktu Ellie melihat beritanya Ia pun merasa bahagia Namun sesaat kemudian Ellie kaget bukan main Saat mendapati berita tentang Noah Yang berhasil menyulap rumah kosong Menjadi rumah megah Seperti sebuah istana Dan atas kejadian itu Ellie buru-buru menemui Lon Tanpa banyak basa-basi Ellie memberitahu Lon bahwa Ia harus pergi ke suatu tempat Untuk menjernihkan pikirannya Yang sedang sangat kacau Dan dengan senang hati Lon pun mengizinkannya Ternyata Ellie pergi menemui Noah di Seabrook Di rumah barunya Noah Karena Noah hanya diem terus Ellie pun memutuskan Untuk puru-puru pergi dari sana Melihat kejadian barusan Noah segera mengajak Ellie Masuk ke dalam rumahnya Di situ Ellie cerita Tentang statusnya Yang telah bertunangan Dan akan segera menjadi Istri dari pria Yang sangat ia cintai Meski hatinya terasa pedih Tapi Noah berusaha setegar mungkin Saat mendengarkan Semua kabar kebahagiaan Ellie itu Dan untuk mencairkan suasana Noah mengajak Ellie makan malam Sambil sesekali bernostalgia Membahas tentang masa-masa indah Ketika dulu mereka masih pacaran Ellie tak menyangka Itu semua sudah terjadi 7 tahun yang lalu Meski dulu hubungan mereka Berlangsung sangat singkat Tapi Ellie yakin Kalau mereka saling mencintai Dengan sangat tulus Melihat hari semakin larut malam Ellie pun segera pamit pulang Dan ketika Ellie akan pulang Noah ingin esok hari Ellie datang lagi menemuinya Karena ada sesuatu Yang ingin Noah tunjukkan Kepada Ellie Dan keesokan harinya Ellie pun kembali lagi Mendatangi Noah Noah lalu mengajak Ellie Mengelilingi danau Dengan perahunya Di tengah angsa Yang sedang berenang Dan kemudian berhenti sejenak Untuk memberi makan Semua angsa itu Disitu Ellie akhirnya Memuji kerja keras Noah Yang berhasil Membangun sebuah rumah Yang sangat indah Mendengar itu Noah hanya bisa tersenyum Ia sejujurnya Sangat senang Saat tahu Ellie Menyukai rumah buatannya Itu artinya Noah telah berhasil Memenuhi janjinya Kepada Ellie Mengingat hari sudah mendung Noah pun bergegas Mendayung peraunya Sayangnya hujan lebih dulu turun Sebelum mereka sampai ke tepian Hal itu lantas membuat Tudua bocah basah kuyuk Ellie pun kemudian Merasakan kembali Yang namanya kebebasan Namun gak berselang lama Ellie tiba-tiba marah Dan mengungkit tentang Noah Yang tak pernah mengirimkannya surat Dengan cepat Noah menjelaskan Bahwa ia sudah mengirimkan surat Setiap harinya kepada Ellie Noah kemudian jujur Kalau saat ini Ia masih menganggap Hubungan mereka Belum pernah berakhir Dan atas kejadian barusan Rasa cinta untuk Noah Kembali tumbuh Di dalam hati Ellie Esok paginya Marta tiba-tiba datang Ke rumah Noah Akhirnya Marta pun bertemu Dengan wanita Yang selama ini Selalu ada di hatinya Noah Ellie lalu mengajak Marta makan bersama Dan selesai makan Sebelum pulang Marta bilang Kalau dia akan selalu Mendoakan yang terbaik Untuk hubungan Noah Dan Ellie Ia berharap Agar kisah cinta mereka Bisa berakhir Happy ending Di hari berikutnya Ketika terbangun dari tidurnya Ellie mendapatkan kejutan Dari Noah Dimana Noah Menunjukkan sebuah ruangan Lukisan Sesuai permintaannya dulu Dan sewaktu Ellie Lagi asik melukis Ann tiba-tiba saja Datang dan memberitahu Ellie Kalau Lon telah mengetahui Hubungan Noah Dan Ellie Dan saat ini Lon sedang dalam perjalanan Menuju si Brooke Tapi bukannya buru-buru Kembali ke hotel Ellie malah marah-marah Ke ibunya Karena sudah tega Menyembunyikan Semua surat Yang selama ini Telah Noah Kirimkan untuknya Padahal Ann tahu betul Kalau sepanjang hari Ellie selalu menangis Hanya karena menantikan surat dari Noah Menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya Ann segera mengakui perbuatan jahatnya itu Dan mengajak Ellie pergi ke suatu tempat Dimana tempat itu terlihat seorang buru harian Yang ternyata cinta pertamanya Ann Karena mereka memiliki status sosial yang berbeda Ayahnya alias kakeknya Ellie Sangat menentangnya Karena bagi sang kakek Cinta aja gak akan pernah cukup Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka Dan pada akhirnya Ann pun dijodohkan Dengan ayah Ellie Meski begitu Ann pelan-pelan Bisa mencertainya Dan tetap bisa merasakan Sebuah kebahagiaan Yang utuh Untuk itulah Ann ingin Ellie Memikirkan matang-matang Dengan siapa Ia ingin menghabiskan Sepanjang hidupnya nanti Ann kemudian Mengantarkan kembali Ellie Ke rumah Noah Sebelum pergi Ann memberikan setumpuk surat Yang dulu pernah Noah kirim Untuk Ellie Rupanya Noah sudah menunggu Ellie Di depan rumahnya Ellie kemudian memberitahu Noah Jika kini Lon telah sampai di hotel Tempatnya menginap Saat ini Ellie benar-benar bingung Harus melabuhkan hatinya Kemana Di satu sisi Ellie gak mungkin Membatalkan pernikahan Yang udah ada Di depan matanya itu Tapi di sisi lainnya Ellie ternyata Masih sangat Mencintai Noah Melihat itu Noah menyuruh Ellie Untuk mendengarkan Kata hatinya saja Karena pada akhirnya Yang akan menjalani semuanya Adalah Ellie Bukan orang lain Tapi sebelum itu Noah mengingatkan Kalau menikah itu Adalah ibadah Seumur hidup Yang mana Ellie harusnya Memilih orang yang tepat Yang bisa menambah Kebahagiaannya Berkali-kali lipat Bukannya Malah menambah Kesedihan Yang membuat hidupnya Seakan seperti neraka Dan sepertinya Orang yang tepat itu Adalah Lon Mendengar itu Ellie pun langsung Marah-marah Ia tak mengerti Mengapa Noah Bisa spesimis ini Mereka lalu terlibat Dalam perdebatan Yang sengit Karena udah Gak tahan lagi Ellie pun Segera cabut Dari rumah Noah Namun Karena sedang Merasa sangat Emosional Di tengah jalan Ellie hampir saja Menabrak sebuah mobil Karena masih shock Ellie kemudian Membaca surat Yang dulu pernah Noah kirimkan Untuknya Dalam surat itu Noah menuliskan Segala curahan hatinya Yang masih belum percaya Kalau hubungan mereka Sudah Berakhir Noah yakin Mereka Suatu saat nanti Pasti bisa bertemu Dan bersama lagi Dalam keadaan Yang lebih baik lagi Walaupun sempat Merenungi isi surat itu Ellie pada akhirnya Tetap akan menemui Lon di hotelnya Di hotel Tanpa banyak Basa-basi Lon memberikan Ellie Tiga pilihan Yaitu Menembak Noah Mengejar Noah Atau Meninggalkan Noah Dan meskipun Ellie mengatakan Kalau ia sangat Mencintai Lon Lon pada akhirnya Memutuskan Untuk Melepaskan Ellie Karena bagi Lon Kebahagiaan Ellie lah Yang paling utama Dibandingkan Rasa cintanya Untuk Ellie Lagian Lon Gak ingin Seumur hidupnya Menjadi Bayang-bayangnya Noah Dan pada Akhirnya Ellie pun Kembali Kedalam pelukan Noah Mereka Kemudian Menikah Dan hidup Bahagia Berkat kekayaan Ellie Noah pun Sekarang Akhirnya Bisa merasakan Hidup Bergelimang Harta Sewaktu Mendengar Akhir Dari kisah Cinta Dua Sejoli Itu Si nenek Tiba-tiba Taringat Bahwa itu Adalah Perjalanan Dari kisah Cintanya Bersama Dengan Pria Yang baru Saja Menyelesaikan Ceritanya Itu Iya Duke Ini Ternyata Adalah Noah Rupanya Setelah Memasuki Usia Senja Ellie Menderita Alzheimer Atau Kepikunan Yang Sangat Parah Bahkan Saat Anak Dan Cucunya Mengunjunginya Ellie Sama Sekali Tak Dapat Mengenalinya Ia Merasa Mereka Semua Adalah Orang Asing Dan Untuk Itulah Noah Akhirnya Mengubah Rumah Mewahnya Menjadi Sebuah Panti Jompo Dan Sebelum Ellie Benar-benar Pikun Ia Memberikan Noah Sebuah Buku Catatan Yang Ia Tulis Tentang Perjalanan Kisah Cinta Mereka Ketika Kini Ellie Kembali Mengingat Semuanya Noah Kemudian Mengajak Ellie Berdansa Seperti Waktu Mereka Muda Dulu Ellie Lantas Meminta Noah Untuk Menyampaikan Betapa Besar Rasa Cintanya Kepada Anak Dan Cucunya Ia Juga Meminta Maaf Karena Sudah Gak Bisa Lagi Mengingat Mereka Gak Lama Dari Itu Setelah 5 Menit Berlalu Alzheimer Ellie Kembali Kampu Get out of here Just go Some Why did you call me Darling I don't know you Who are you I'm Noah I'm Noah Help me Calm down Ellie Calm down No Talk to me Yes He's Calm down Somebody Okay Okay Relax Dan atas kejadian itu besoknya Noah mengalami serangan jantung dan dilarikan ke IGD Sementara Ellie dibawa untuk istirahat di kamarnya Malamnya Noah yang sudah merasa baikan segera meminta izin kepada perawat disana untuk menjenguk Ellie Sayangnya karena hari sudah larut malam Ellie butuh istirahat Noah pun dilarang menjenguk Ellie Namun sesaat setelah perawat pergi Noah diam-diam mengendap masuk ke kamar Ellie Dan syukurlah ketika Noah masuk Ellie dapat mengingatnya kembali Di situ Noah berjanji akan selalu ada untuk Ellie Sekalipun Ellie telah benar-benar merupakannya Bagi Noah kekuatan cinta mereka akan selalu bisa menaklukkan apapun yang mereka inginkan Termasuk bersama-sama selamanya di sisa hidup mereka Dan setelah saling mengungkapkan betapa besarnya cinta mereka berdua Noah pun kemudian tidur bersama Ellie sambil menggenggam erat tangan Ellie Dan betapa kagetnya si perawat saat keesokan harinya mendapati Noah dan Ellie Telah bersama-sama meninggal dunia dalam kedamaian Dan pada akhirnya cinta mereka pun abadi tak mengenal batasan waktu Dan filmnya pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!